Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan tes earbud Halo GT One Plus untuk main PUBG dan untuk nonton film. Apakah suaranya bagus atau tidak. Kalau kemarin saya tes untuk main Call of Duty dan hasilnya nge-lag. Kali ini saya akan tes untuk main PUBG guys. Apakah bagus atau tidak. Kalian dengarkan sendiri. Semoga saya bisa main lebih lama. Setelah main PUBG ini, saya akan tes untuk nonton film. Pertama akan saya coba sendiri. Lalu yang kedua akan saya temperkan earbud-nya ke mikrofon saya. Semoga hasil lag-nya memuaskan ya guys. Gimana guys? Laget nggak? Laget nggak guys? Laget ini lag-nya atau tidak. Lihat ini. Laget ini lag-nya seperti menerima COD. Jadi menurut saya itu tidak lag-nya waktu main Call of Duty ya guys. Kalau waktu main Call of Duty itu nyal kaleng banget tapi main pop g ternyata nggak bisa nge-lag call of duty ini perasaan gue atau ini telinga gue look at this selamat menikmati it's not really laggy like playing Call of Duty it's good jadi gini aja guys tes Halo GTA 1 Plus earbuds untuk main PUBG menurut gue gak terlalu ngelag jadi Halo GTA 1 Plus untuk main PUBG gak sengelag waktu main COD itu hasil dari tes gue tapi menurut kalian bagaimana silahkan kalian tentukan sendiri tadi udah gue kasih contohnya menggunakan earbud ini gue tempel di mikrofon gue jadi kalian udah tau gimana hasilnya silahkan kalian menentukan sendiri tapi kalau menurut gue ini gak sengelag waktu main COD Halo GTA 1 Plus cocok untuk main PUBG tapi untuk main COD agak ngelag oke guys selanjutnya kita tes untuk nonton film halo guys jadi ini tes GTA 1 Plus untuk nonton film kalau sebelumnya kita gunakan untuk main game untuk tes main game COD dan PUBG ini kita tes Halo GTA 1 Plus untuk nonton film menurut gue sebelum gue tes ini gue udah gunakan Halo GTA 1 Plus ini untuk nonton film dan suaranya bagus suaranya nice banget untuk nonton film atau untuk dengerin musik walaupun gak sebagus Galaxy Bud tapi harganya memang beda ya tapi menurut gue GTA 1 Plus ini untuk nonton film itu bagus banget silahkan kalian coba sendiri ini gue tes gue tempel di microle ini earbudnya terus ini microbe ini gue nonton film Mandalorian jadi kalau gue pake di telinga gue ini cukup banget untuk nonton film tapi kalau tes begini mungkin gak sebagus kalau tes main game ya kalau main game kan kita tes ngelag atau enggaknya kalau nonton film kan tentu suaranya bagus atau enggak nah pasti kalian bisa membedakan lah mana yang bagus mana yang enggak tetapi bisa kita tes silahkan kalian coba sendiri ini tes untuk nonton film silahkan kalian dengarkan selamat menikmati selamat menikmati oke guys mungkin cukup sekian tes nonton film untuk HALU GT1 Plus dan kesimpulan gue ini untuk nonton film bagus sih bagus banget enggak bagus banget tapi bagus sih bukan jelek worth it lah dengan harga 400 ribu itu ini worth it banget oke guys kalau kalian suka dengan video ini silahkan like jika tidak suka silahkan dislike dan jangan lupa subscribe ke channel saya ciao selamat menikmati